Tadi kan juga nama saya, sebenernya juga sebenernya Nek, 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 muncul gini Udah buka ke rumah Gantiin siapa ya? Ada Mas Sabto Ada lagi siapa? Kata... Budiannya juga enggak, enggak bisa Kalau terjadi kayak gini nih Ini database-nya enggak dibuka Caranya buka ini Nah, jam boreh Bisa teker Buka Mendadak kan ya bu Mendadak kan? Bener sih, gue mendadak gitu Hari minggu Terus, nah Di konpik pak, konpik Konpik Kita kopikan Linknya dia Linknya ada di sini Nah Ini pak, ini linknya kita copy Sampai sini nih Ini Nah Sampai itu Apa? Ini ini? Ya, sini ada copy Window berapa sih? Biasanya enggak pakai window Kita buka lagi Open sole Atau window Colok aja, colok Nanti ada konpik Masut? Colok aja, colok Ada konpik Ya, konpik turun ke bawah Oh iya, akan berubah Eh, malah satu, sudah Iya Gak klik kanan Oh, klik kanan Makanya jangan lain dari yang lain Terus, carinya adalah Pad 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 Polaris Nah, ini pak diganti nih Ini Yang D tadi Set Sampai bentok Sama dengan yang punya saya Tidak tulisannya tuh Yang ini sih Ini Tampain ini pak Ini Tampain itu aja Iya, depannya tambahin lagi Atau dikirim aja pun tadi ya Ini tambahin lagi Tampain yang tadi tuh kan Iya Tampain yang ini Nah gitu Simpan? Iya Sampai aja Sampai aja Sampai aja Di reload Pokoknya lihat ke tengah Berarti mau matas Ini kita lagi ngapain? Coba lihat Kan supaya database nya kebaca Kan tadi nggak kebaca database nya Iya Nah, tadi dirubah supaya database nya kebaca Kalau database kebaca maka Oh, kayak yang tadi buat mbak buka itu? Iya Biar kalau nggak kebaca database Dirubah Nah, sekarang baru kebuka Oh iya Terus kalau udah begini? Iya, tinggal masuk aja Login kemarin yang saya kasih pas dulu Dari sini? Login gitu? Iya Oh gitu Kalau yang soal-soal masuk itu? Masuk dulu kesini dulu Oh kesini dulu Iya Username nya kemarin admin ya Iya Bagus 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 Bagusnya nih Depok Iya D besar Pager P0K 20-20 Hmm Remember aja, remember Kalo ini tuh nggak pake internet kan? Enggak, akal Enggak, akal Enggak, akal ya Akal Sekedang berguru bu Haji Hehehe 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 Karena orang langka ini Hehehe Bagin Kisip aja ya Kisip aja ya Kisip aja ya Terus kalau mau ujian ini Pak Mau nambah soal ya? Iya nambah soal Di sini apa ya Bahasa Indonesia? Sini Budaya misalnya Enggak Bahasa Indonesia dulu yang ada sih Enggak Bahasa Indonesia dah, iya Terus ini Pak, ini nya diaktifkan Tune On nya diaktifkan Tune editing ya Iya Terus Terus Kita klik tambah Mana-mana? Lepas nih Sampai keluar kayak gini dulu ya Tadi tambah tuh Ini nanti di sini nih Oh iya iya Nih ada aktivitas sakit Itu ad nya ya Nah di sini maunya apa Pak? Mau quiz, assessment Mau quiz, mau chatting Mau apa yang ada di sini Kalo apa tuh? Kebilan ganda? Quiz Quiz Pak Quiz, ya Quiz, kan ada surupnya juga tuh Iya Kita klik ok Oke Oke itu kok di sini ya? Oh iya itu oke Kalingan ya Ini ya tarik aja Pak Terus Ken maksudnya begini kan? Bahasa Indonesia itu yang tadi buka Nah ini mau apa Pak? Quiz mau apa namanya? Misalnya latihan itu gimana? Boleh Di mandi Nah contoh aja bisa ya Di hapus bisa kan nanti ya? Wah Nah sebenernya ditip Biar anaknya jalan-jalan Sumpah di mandi Oh iya Terus Di sini timingnya apa? Timing waktunya Timing waktunya Oh settingan ini Nah ini mau dimulainya jam berapa Terus mau tanggal berapa Oh gitu Terus berakhirnya mau sampai berapa Hmm Itu waktu berapa menit Hmm Itu Terus Terus Iya nanti disitu Iya Terus kayak ini Quisian Biafiornya Kali ini grade-nya nggak usah SMP kelasnya 18-7 Nggak usah grade-nya Ini Kalau ini Jangan unlimited sekali aja Hmm Kalau unlimited ya anak bisa berberapa kali Berapa kali-kali ya Berapa kali ya Terus ada yang satu Terus Di sini ada Setelah Yes Ini buat password Kayak inilah passwordnya Apa namanya Token lah Token Di mana di X lah Nih di extract Tokennya di sini Oh gitu Terus Kita Ini review option pak Nah kalau mau nampilin Nilainya Nggak nilainya aja Nggak nilainya Ini dibuang pak Ini dibuang semua Hanya marknya saja Apa Ini dibuang Itu Nanti kalau udah selesai Dikasihkan aja pak Hmm Dikasihkan Coba simpan Yang bisa itu diisi dulu Oh gitu Nanggap ini Waktunya harus diisi dulu pak Oh gitu Iya 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 Nanggap 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 Nah baru ke sini pak Kalau soalnya ke sini Gitu Nah Soal kalau mau pakai yang Maren Bapak kirim itu satu ya Iya maksudnya ke sini import Itu udah berupa RTF ya Iya Nanti di import varian Mana import Import Nanti kalau mau bikin manual Ke question Oh iya ketik ulang Iya Satu Question Nah nanti di sini Apa new Question Ya you create ya Kalau bentuknya apa Multiple choice Iya Kalau yang tadi itu bisa Langsung di upload ya Iya Tapi harus di Exempio dulu Oh iya 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 Nanggap nomor satu Satu aja gitu Betul 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 Nah ini dulu A sama siapa Nanggap A Jawabannya nih Nah yang betul adalah A Maka kasih 100% Hmm iya iya Kalau yang enggak Enggak usah Enggak usah kasih 100% Ini yang kayak gini Kayaknya juga anggap Tempatnya juga apa Gwenn Ini gambar dulu Kita simpan aja Simpan yang tadi ya Simpan C C Nanti kita bisa lihat Berapa nomor pun boleh ya Boleh Pak Nanti kita bisa lihat hasilnya Nanti bisa dilihat Reviewnya Memang kalau ucap Gambar 2 aja Oh sudah berlaku Hmm Betul Nah saya soalnya nanti Pak Oke Gitu doang Iya terus kalau yang tadi Apa Ngimpor gimana Harus ada ini dulu Pak Si exam keywordnya ada nggak Oh ada Sudah ada Sudah di install Minimize Minimize Ada di desktop Nah kalau udah berarti ke sini Pak Di exam Sama utilitynya ada Sama editor Belum Pak Belum ada Kemarin saya nge-install Sama utility Nih 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 Apa nih Pak Masuk dulu ke sini Iya ke situ Duty Nah Ini yang pro ya Salah ya Pasti nggak salah ya Sama aja Ini yang next aja Nah kita cari Pak File-nya Browse ya Ini buat tempatnya nih Pak Tempat dari situ hasilnya Iya Nanti tempatnya mau dimana Pak Ini kita buat aja nih Di folder ya Di folder ya Di folder ya Terus ini Nah kita aja nitip di sini sini ya Di Guru DKM ya nitip Iya Select bisa Ya Kita cari dulu Tadi norfile dimana aja bisa ya Pak Iya Tadi Bapak adanya dimana file-nya Kalau yang RTPnya dimana Yang Bapak ngasih kemarin kan Ah dimana naruhnya Itu di D D D D D Model acu Berarti kita nanya di D Pak Kalau nanya itu bukanya di D Yang folder tadi Iya Ini yang buka di D berarti D D D D D D D D itu Model acu Dan ini Iya Pak Ya Select aja Nah nanti yang bawah juga samain Pak Situ juga Nah nanti kan hasilnya ada disitu soalnya Nanti kan hasilnya dari situ PSBK Ini soal ya? Pondok soal kan? Iya Nah ini kita selek Pak Ini kan udah RTF tuh dia Iya, jadi Masuk ke sini, kita next Ininya kita pilih satu dengan dua Itu kenapa itu? Kan urutannya dari satu Oh iya Next Tadi yang soal dari Pak itu udah diambil tadi? Udah itu Pak Risan Next Udah finish Nah nanti lihat disitu Pak ada empat soal tuh Ini udah bener nih Baru empat soal ya? Nah habis ini Baru nanti kita ke generate Pak Ada generate-nya disini Eksam generate-nya Dikrit gitu ya? Generator Eh kalau ini sih Eksam generator-nya Pak Eksam generator Wah Eksam generator Semuanya ada kali ya Eh kita juga dipoto yuk Boleh tiap yuk Eksam Kan YouTube jadi? Yuk foto sekarang Ada ya? Ada ya? Nah itu ini Mas generator Mas generator Makannya 12 ya? Iya iya sebentar lagi lah Nah ini banyak antrian disana Yuk 4 menit lagi nih Masih dulu Pak Ya Nah nanti jam 12 ini udah selesai Kita masuk lagi Udah yang lain Iya Oh Ijiun satu aja Oke Oke Ada itu belum nih 14 14 Iya Ini close aja Nah di ini open ya? Next settingnya Nah cari yang tadi Pak DDD Iya DDD DDD Gitu Nah ini Nah ini Pak nih Gitu Ya Open aja Ini Pak Nanti kayak gini Terus Di file apa? File Import Import Export Export Di blackboard 7190 Klik Kasih namanya Anggap Apa nih Pak Contoh gitu ya Ya contoh nanti Contoh Contoh Kemudian di save Save Contoh lagi Contoh Contoh DDD Contoh lagi Tuh Oke Ini Pak udah jadi Itu nanti kalau udah jadi Buat dipakai kayak itunya Ini ke sini Pak Udah kan udah jadi nih Iya Kita bisa lihat di sini nih Pak Kalau udah jadi dia nanti bentuknya Yuk DDD tadi ya Iya Ini bentuknya ini Pak nih RAR Oh itu RAR Sekarang Kita masuk ke sini Pak Nih Kita masuk ke import Lupa Empornya Pak Empor Yuk iya potoh dulu Terus yang ini Pak nih Blackboard Blackboard Eh Bu Aci makan dulu Aku potoh dulu Terus Kita cari file-nya File yang tadi di Itu ya Di Nanti kalau sudah makan Kita melebar semua ya Bibiah Udah di DDD Udah Udah kita dulu aja Udah kita dulu aja Udah mudah aja Udah kita dulu Udah kita dulu Udah Open Upload 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 IMPor Ada di sini langsung Mesti di impor Impor Ini soalnya nih Pak Dia masuk Nih Continue aja Nanti dia masuk soalnya Nah Dia udah nambah pasalnya tuh Nih tadi 3 soal kan Nih Ini udah udah masuk nih Kita bisa lihat soalnya Terus di penggunaannya nanti Kita masuk ini entar linknya dikisar gitu ke mana-mana? enggak, nanti gini nih, ini kan udah nih iya tinggal kita masuk ke website ini pak, latihan lagi latihan edit quiz edit quiz nah kita ambil bank soal disini head, bank soal nih yang soal dari yang baru ini misalnya? iya tadi yang soal disini, disini kan tadi ada soalnya kita klik aja nih, ada 4 ada 4 soal kalau soalnya ada 40, 40 ya? iya, ini nih pak nih ini ini yang pas soal, banyak nih disini tuh ada yang contoh nih, yang contoh ya ini contohnya paling barusan, udah di klik aja nih, klik di add udah tuh udah pasti, ini dikocok soalnya oh gitu iya, sekarang ini tinggal dilihat pak, bisa disini di latihan ini terus di review pak, dan di review ini tampilin di laptop kita nanti begini? iya nanti tinggal di server ya, masih di server yang sama ya? iya, betul tapi kayak gitu, udah mulai itu jadi lalu kita eksplorin misalnya terus kalau udah ada anak hasilnya? anak pengharga nya? nanti ada disini di.. anaknya udah ngisi, nanti disini ada pak tampilnya hmm.. oh keliatan disini iya oh syok terimakasih pak cok oke, belajar lagi dah sekarang ini nanti awalnya dulu keren banget pak cok